3 tahun saling memadukasi, Bastian Stel dan Sita Marino terus lanjut posting kemusraan di media sosial mereka masing-masing. Selama berpacaran, mereka didaulat sebagai pasangan romantis. Namun selama dekat, Babas dan Sita belum menunjukkan untuk mengakhiri hubungan pacaran ke jenjang pernikahan. Babas berharap ia bakal menikah dan jadi suami untuk Sita di kemudian hari. Siwa video selanjutnya. Kan kemarin baru rayakan anniversary ke-3 tahun ini sweet banget nih. Gimana pas, 3 tahun menjalani kisah cinta sama kekasih? Seneng banget lah, pastinya bisa terletes dari 3 tahun, tidak berasa ya. Seginya baru kemarin. Ya itu aja sih. Ada hadiah spesial? Iya belum bisa sempet nih, soalnya sitanya juga lagi syuting. Makanya susah banget untuk katerwaktunya, cuman secepatnya mungkin kita mau makan malam bareng. Tiga tahun sudah berjalan, apa yang lu rasakan, Mas Makin, bucin kas makin bucin atau seperti apa nih? Makin, ya harus makin besar lah cintanya sayangnya, makin besar juga semakin lebih baik berjalan di hubungan. Kasih surpresenya kemarin seperti apa, Mas? Belum, belum sampai. Oh, belum. Iya sih, apa-apa gitu ya. Belum, belum, belum sempet ya. Karena babes itu juga ada kesibukan, jadi belum sempet makan dari kesana. Sita karena kolingannya subuh udah dari jam lima udah jalan. ASEAN juga ganggunya. Jadi, pas dia libur lah nanti ke pencari waktu. Oh, berarti nggak sampai nyamper ke sana ya? Iya, karena babes itu juga ada kesibukan. Jadi, bentrok gitu loh, dayanya kerja, babesnya kerja gitu. Jadi, susah. Kalau mas, momen kebucingan apa sih yang paling diingat nih selama tiga tahun ini? Wah, terlalu banyak nih, Cie. Apa ya? Terlalu banyak sih. Sudah tiga tahun selama. Apa ya? Banyak sih sebenarnya, banyak banget. Jadi, kalau dibilang sebutin satu, ada lagi yang lain. Cuman paling serunya aku sama Sita tuh emang suka jalan-jalan kan. Jadi, gitu aja sih. Bikin seru dan cocok ya. Dia suka makan, gue juga suka makan. Tapi yang paling wucin lu sama Sita sama? Sama-sama lah, harus wucin lah. Masih salah satu doa. Oke, fun fact. Mungkin yang orang nggak tahu di tiga tahun perjalanan lu sama Sita tuh apa sih? Nah, gitu lah nambah keberatan sama-sama ya. Itu aja sih. Karena tidak terasa tiga tahun ini kerjaan kita, makan terus. Nah, lu dari berapa jadi berapa sekarang? 10 kilo ada. Dari lima lima sekarang enam lima. Kalau Sita nggak tahu deh gua. Cuman ya Sita juga bilang, naik terus gua kayak nggak usah pikirin satu aja. Emang yang hobi makan lu atau berduanya memang hobi makan sih, Bas? Kalau gua, Sita suka doyan cobain makanan yang baru gitu. Kalau gua emang suka makan gitu. Jadi kalau ditanya, akhirnya cocok ya cocok. Karena itu, akhirnya kita cobain. Cari yang final dikit. Mau makanan pinggir jalan, kita samperin. Kita makan. Atau mau yang proper juga, makan. Apa aja kita coba gitu. Kayak hiburan keluar kota, cari lagi yang pinggirannya. Cari lagi yang propernya. Pokoknya coba-coba semuanya. Makanya happy. Happy. Mau pesis apa nggak tuh? Pedes, pedes. Supaya pedes, harus pedes justru. Selama tiga tahun bareng, yang paling nggak terlupakan. Apa? Yang paling nggak terlupakan sama Sita kejadian apa sih? Waktu jalan-jalan gua rame-rame sama temen-temen juga. Jalan-jalan kita ke Thailand. Terus kan di Thailand tuh ada makanan-makanan yang... Aneh-aneh. Aneh-aneh ya, serangga. Dimakan loh sama dia. Gua bilang, emang beneran tukang doyan coba semua dia nih. Gua sih nggak makan ya. Era seafood kan nggak bisa banget seafood. Udang mentah, ada yang makan sama dia. Itu live gua yang biasa. Bisa ngeliat cuma di aplikasi. Itu ya. Tiba-tiba ngeliat langsung rela. Cegu gua sendiri lagi yang makan. Sampai cumi-cumi mentah gitu kayak. Emang enak? Terus dia dengan puasnya. Ih, enak banget deh. Hah, enaknya di mana? Gua bilang. Itu nggak bakal gua lupain sih, sumpah. Berarti itu emang kuliner yang... Menurut gua itu paling ekstrim gitu? Menurut gua itu ekstrim banget lah. Gila. Dan dia tuh nggak takut. Maksudnya emang kepo, mau cobain. Apa sih rasanya? Ditanya sama dia kayak, rasanya apa? Gurih. Oke, coba bener-gurih nggak ya? Wih, beneran gurih loh. Enak-enak. Rasanya apa? Agak asin. Cobain sama dia yang udah lompat-lompat gitu tuh. Wih, asin loh. Enak-enak. Wah, ngaco. Ngaco. Emang suka semua dimakan sama dia. Oke. Sejujurnya tahun ini sosok Sita seperti apa sih di mata babas? Ada perubahan nggak, Bas? Ada perubahan nggak? Banyak, banyak banget. Lebih ke gua sih sebenarnya banyak-banyak perubahan yang dikasih. Karena sudah jalanin sama Sita. Karena gua jadi lebih baik lagi. Yang tukang begadang jadi agak lebih kurang. Terus juga terlambatnya sih telatnya. Waktunya jadi lebih baik lagi. Karena Sita nggak bisa banget telat. Oh, on time, Bas? Nyalur berarti secara nggak langsung ketua orang-orang. Diomelinnya. Sering berarti ya? Sering diomelin. Mulai, gue pertama kali PDKT aja telat dua jam. Serius ini, pertama kali banget gitu, Sita. Janjian yang tuju gue nyampe-janjian. Maaf ya. Terus dia ngomelin gimana? Belum kan baru ketemu. Oh, baru ketemu. Baru awal pertama ketemu. Masih kayak, nggak apa-apa. Dan senyum terpaksanya dia tuh. Mulai jalanin tiga bulan, empat bulan. Akhirnya jadian. Telat, baru setengah jam aja. Aku pulang. Terus, maaf. Mungkin ini hubungan terlama lu kan? Iya, bisa dibilang ini terlama gue. Iya, ini terlama. Terlama gue. Ya emang yang gue bilang waktu itu dari dulu. Emang tujuannya emang udah sama-sama belajar untuk menuju serius. Ya doainlah. Dutup doa dari temen-temen juga. Oke, tahun lupa. Beritahu ini. Apaan berarti nuliasi? Secepatnya lah. Ya, kita lihat. Kan nikah itu nggak cuma nikah emang ya. Banyak yang harus dipikirin dari pendewasan kita sendiri juga. Itu hal yang paling penting. Makanya, sekarang berdua fokus untuk gimana caranya. Sampai di titik. Oh iya, kita sudah mengerti. Ini, kita akan jalani seumur hidup. Hmm. Tapi memang sudah ada omongan, Bas. Ke arah sana. Dari kapan gitu atau seperti itu? Dari awal jadian sih gue. Kayak setengah tahun pertama gue langsung to the point. Kayak ini tujuannya kemana? Maksudnya sih belajar sama-sama. Hmm. Akhirnya dia bilang, iyalah. Ngapain pacaran gue waktu. Mulai baik kalau kita bisa jalani pacaran ini sekalian belajar. Untuk menuju ke jenjang yang serius. Namun nggak. Berarti komit ini kan dijalan 2 setengah tahun nih, Bas. 3 tahun. Kan maksudnya setengah tahun pertama. Oh iya. Ya, 2 setengah tahun. Maksudnya apa lagi yang ditungusi, Bas? Kalau boleh tahu, Bas. Apalagi. Kesiapan apa? Kesiapan apa? Ya, dewasa dalam menjalani hubungan. Dewasa dalam mengerti apa sih itu. Arti berkeluarga bersama-sama. Dari sisi finansial juga kita harus belajar. Nah, secara konflik kalian juga udah bisa mengusahkan gitu. Bro, bro, bro. Kan sekarang selebriti match nih. Ntar gue sama sifta boxing. Waduh. Ya kalau konflik ada aja. Cuman ya itu. Bedanya kalau dulu ada ngembetnya gitu. Masalah itu bisa kayak 3 hari baru keluar. Yang satunya nggak mau bales. Maksudnya ada lagi kayak gitu-gitu. Tapi setelah udah 2 tahun ini, dan bahkan udah 3 tahun ini setelah. Masalah itu ya akhirnya udah. Karena udah belajar jadi selesainya udah cepat gitu. Itu ya langsung kayak gue ngelakuin salah gitu. Yaudah nggak perlu dipanjang-panjangin. Sitanya juga nggak panjang-panjangin. Yaudah langsung dikelarin gitu. Sita, ya komunikasinya jadi lebih-lebih bagus lah gitu. Dan kita juga berdua udah menjauhkan hal-hal yang apa yang dia tidak suka, apa yang gue nggak suka, kita hindari. Salah satu contohnya apa yang sudah lu hindari mungkin? Apa? Oh yang dia nggak sukain itu kayak terlambat. Gue coba untuk sifat, sifat, sikaps gitu. Kalau sifat, ya kayak gue kadang suka tantrum. Tidak suka tantrum banget. Tidak suka tiba-tiba kalau lagi bete sama kerjaan gitu, kenanya ke semua gitu. Ke sekeliling gue kena gitu. Apalagi Sita yang pastinya ada di sebelah gue gitu. Nah itu juga yang gue rubah. Marahnya bukan gue marahin gitu. Bukan yang kayak tiba-tiba jamnya cuek. Padahal gue yang kayak masih kerem. Abis ada sesuatu lah di kerjaan atau apa. Ego ya dia? Ego, ego. Jadi di situ berubah. Secara rasanya pasarnya sebagai... Ini apa gue cerita apa yang gue jalanin ya. Bukan yang kau mengguruhin. Sorry, sorry. Tapi secara nggak langsung pasarnya juga bisa menjadi teman. Sharing ya? Secara nggak langsung ya? Kayak lo kerjaan apa-apa sekarang? Wah, sharing banget. Ya sama Sita juga. Sita juga kayak... Beb ini ada tawaran ini. Dia tuh suka di... Ya bagusnya sifat gue berdua kan 11-12 ya. Jadi diskusinya juga enak. Masalah kerjaan gitu. Apa kerjaannya mungkin dia nggak tahu. Dia mau untuk cari tahu. Supaya dia bisa ngasih saran atau ngasih advice gitu. Sama hal kayak gue sebenernya nggak paham nih. Nama kerjaan yang dia tanyain ke gue. Tapi gue cari tahu untuk kayak... Oh ya, menurut aku gini Beb. Tapi kasannya nggak apa-apa gitu. Cuman tetap kembali kalau masalah kerjaan. Tetap keputusan. Seria sendiri. Berarti lo udah tahu batasan seadanya. Lo kalau untuk Sita, gue akan dicampur kayak Sia ini. Kalau nggak... Nggak, nggak kesitu. Bener-bener kerja itu keputusan gue, keputusan Sita. Itu kan... Dan sering support. Dari kalian berdua. Dari sisi keluarga, orang tua, so far gimana 3 tahun perjalanan lo dengan Sita sendiri? Ada bisik-bisik? Ya, dari keluarga gue sih happy banget. Karena Sita anaknya baik. Jadi siapa sih orang tua yang nggak seneng punya... Anaknya punya pasangan yang baik gitu. Dari keluarga Sita sendiri juga. Mau welcome gue. Jadi happy banget. Ya. Ya kalau ditanya, udah 24 ya umurnya. Apalagi sih gitu kan sebenarnya tujuannya kemana sih. Apalagi di sini kalah. Gue juga pengen main sama anak gue, Cah. Udah ada sindiran belum dari... Apalagi keluarga Sita ya? Kakak-kakaknya. Udah ada sindiran belum? Udah ada sindiran dari orang tua, Atau dari orang tuanya Sita. Atau kakak-kakaknya sih yang justru. Orang tua gue sama Sita santai sih. Nggak nggak nge-push. Nggak kayak kapan nih, kapan nggak gitu ya. Kalau kalian naik pijalan ini jangan. Kakak-kakaknya sih tuh? Mereka tuh enaknya musyawara. Keluarga gue tuh musyawara. Orang tuanya Sita juga. Jadi kayak... Apa... Yang lo jalani, jalani. Terserah kalian. Yang penting masih di dalam batas wajar dan garis. Aturan kami ya. Loh Putri dan Ciko kayak gimana? Ada Sita yang lihat udah 3 tahun? Happy lah, happy. Maksudnya Sita juga happy kan gitu. Kayak ya semoga gue harus... Ya harus heart soul woods. Ada... Ada... Ada diner spesial nggak nih? Dia libur. Ya kayaknya dia libur. Kita mau... Dinner yang... Hancur-hancuran nih. Waduh. Hancur-hancur. Enggak lah. Celebrate lah pasti. Segimanapun caranya kita memanfaatkan waktu. Supaya tetap harmonis. Jangan terlalu cuek. Nanti diambil orang. Kemana semungkin udah ada kepikiran gitu. Belum-belum ada kepikiran. Ya nanti... Ini kayaknya mau sempetin untuk... Kapan besok mungkin sempet untuk mau... Mau... Dinner gimana. Karena gue berdua gitu. Nggak mau... Kalo surprise itu cukup. Kayak kasih bunga. Oke surprise nggak apa-apa. Atau hadiah surprise nggak apa-apa. Tapi kalo tempat nggak bisa. Harus diskusi. Diskusi ya. Pernah soalnya gue di Bali. Cek gue udah booking. Tempatnya susah banget nih dapet nih reservasinya nih. Kok di sini sih makan? Nggak ada bersyukurnya ya sehat. Cerita gitu tipe. Jadi... Oh gue udah tau. Berarti harus diskusi. Nggak bisa soal-soal gue kasih surprise di tempat nih. Sweet padahal udah sweet ya. Iya. Harus diskusi. Kalau tempat makan harus diskusi. Kecuali lokasi hadiah atau bunga. Itu harus. Tapi kalo lu tanya tadi mau kasih hadiah. Ini masih bingung ya. Karena... Yang kemarin kan ngasih cincin. Berarti kan harus upgrade ya. Yang kekening dulu. Bucanda. Bucanda. Dia aman gitu. Dia aman gitu. Ya itu udah tahun kemarin kan itu ya. Yang mengkilap-mengkilap ya. Emang bagus sih. Bagus. Yang geseknya berat. Ya doain aja lah pokoknya. Tapi anaknya Sita tuh nggak suka. Nggak suka yang kayak gitu-kaya gitu. Jadi dia lebih suka yang quality time. Gue kasih surat. Itu dia suka. Okay. Okay. Thank you very much.